Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Ikonisia, pada kali ini kita akan belajar dari salah seorang ulama perempuan dari Timur Tengah Namun sebelumnya perlu kita bedakan antara ulama perempuan dan perempuan ulama Ulama perempuan berdasarkan diskusi sejumlah pimpinan organisasi perempuan dalam rangka Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada 2017 lalu Disepakati bahwa artinya adalah seseorang yang berjamis kelamin perempuan dan memiliki kapasitas keulamaan Sementara ulama perempuan bisa merujuk pada baik perempuan ataupun laki-laki yang memiliki dan mengamalkan perspektif berkeadilan gender Ulama perempuan merespon realitas kehidupan dengan menggunakan sumber-sumber keislaman dalam bekerja Tujuannya tentu saja terciptanya kemanusiaan dan tentu saja kemanusiaan tidak akan terwujud jika tidak ada tempat yang setara baik bagi perempuan maupun laki-laki Dalam buku Perempuan Ulama di atas panggung sejarah karya Gai Haji Hussein Muhammad tertulis salah satu kisah ulama perempuan dari Mesir yang bernama Nabawiyah Muhammad Musabadawiyah Beliau adalah seorang perempuan Mesir yang lahir pada tahun 1886 dan bisa dibilang Nabawiyah adalah kartininya para perempuan Mesir Ayah Nabawiyah adalah seorang perwira polisi yang saat itu digaji dengan nominal yang cukup kecil Dan sang ayah meninggal beberapa bulan sebelum Nabawiyah lahir Besar sebagai anak yatim dan juga kekurangan secara materi tidak membuat Nabawiyah lantas surut niatnya untuk belajar Beliau terkenal sebagai seorang anak yang pintar, suka membaca, dan bahkan menguasai bahasa Inggris berkat pimpinan kakaknya Nabawiyah remaja berharap betul ia bisa melanjutkan pendidikannya Sayangnya ide ini ditentang bahkan dia cenderung dilarang oleh keluarganya Namun Nabawiyah tetap memaksa untuk tetap bersekolah dan akhirnya mendaftarkan diri masuk ke Madrasah Asuniyah Khusus untuk perempuan pada tahun 1901 Konon ia harus sembunyi-sembunyi untuk berangkat ke sekolah Setelahnya Nabawiyah melanjutkan pendidikan ke Madrasah Mu'alimat Dan dia juga melanjutkan jenjang perguruan tinggi Kelulusannya sebagai sarjana merupakan hal yang menghebohkan dan cukup bikin gempar di Mesir saat itu Karena di Mesir orang-orang saat itu masih kagum ketika melihat perempuan memiliki pendidikan yang tinggi Nabawiyah bercita-cita menjadi sebagai seorang guru Sebuah profesi yang saat itu didominasi oleh laki-laki Namun berkat kegigihannya cita-cita Nabawiyah akhirnya terwujud Lebih dari itu ia bahkan ditunjuk sebagai kepala sekolah oleh gubernur di Provinsi Al-Fayyum Di Sekolah Putri Al-Muhammadiyah Saat Nabawiyah menjabat bahkan muridnya juga melesat Jumlah muridnya juga melesat Perjuangan Nabawiyah untuk kestaraan pendidikan perempuan dilakukan dengan banyak hal Seperti menulis dan menerbitkannya di berbagai majalah dan koran Sampai mendirikan sekolah serta organisasi-organisasi perempuan Dalam sebuah ceramahnya Nabawiyah pernah berkata Aku berharap perempuan Mesir bisa hidup dengan baik Mengapresiasi ilmu pengetahuan dan bekerja keras tanpa henti Sampai tiba masanya aku dapat melihat lahirnya ratusan tokoh dan pemimpin perempuan di negeri tercinta ini Nabawiyah meninggal di usia 65 tahun Di Mesir ia dikenal sebagai perintis pendidikan bagi perempuan Jika kita renungkan kembali, kondisi yang dialami oleh Nabawiyah masih terjadi di era modern sekarang Di Indonesia kita juga bisa melihat banyak perempuan yang tidak bisa mengenyam pendidikannya Karena alasan-alasan yang tak masuk akal Bahkan bisa jadi perempuan-perempuan itu adalah sahabat atau orang-orang dekat pemirsa ekonisnya tersendiri Dan tentu saja itu menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua Karena seperti kita ketahui bahwa Rasulullah pernah bersabda Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah Beliau juga bersabda siapa ingin berbahagia di dunia harus berilmu Siapa yang ingin berbahagia di akhirat harus berilmu Dan siapa yang ingin berbahagia di dunia dan di akhirat harus berilmu Semoga kisah Nabawiyah bisa menjadi teladan bagi kita semua Demikian, wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!